UMG Season 259, Alian Sipil Apakah begitu? Lalu kebencian hati yang mengkhawatirkan juga untuk mengajarinya menguji racun. Ye Yuan menatap Qin Sun dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Qin Sun sangat terkejut dan memarahi dengan marah, omong kosong. Apa kebencian hati yang mengkhawatirkan? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, benar-benar ada cukup banyak formula menakjubkan di tanganmu. Sangat disayangkan bahwa hati yang mengkhawatirkan ini, Ye ini juga mengetahuinya. Tidak mengakui tidak apa-apa, bawa tangkai piti Stargress ke sini. Itu secara alami akan diverifikasi. Petik 2. Ekspresi Qin Sun berubah liar, dan dia benar-benar terdiam. Sementara yang lain terlihat bingung, tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Wen Jing Suan mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apa yang kalian bicarakan? Ekspresi Qin Sun rumit, tapi dia tidak membuka mulutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kesombongan hati yang mengkhawatirkan adalah sejenis racun yang aneh. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Si peracun hanya perlu menggabungkan darahnya sendiri ke dalam racun, lalu membiarkan wanita itu meminumnya, dan dia akan bisa mengubahnya menjadi tungku paling setia. Namun, racun ini tidak mudah untuk dimurnikan, dan keracunan juga tidak mudah. Tentu saja, gejala setelah keracunan tidak begitu jelas. Jika seseorang yang tidak mengetahuinya, sangat sulit untuk menemukannya. Untungnya, Anda tidak diracuni secara mendalam dan masih bisa diselamatkan. Begitu racun ini bertemu dengan piti Stargress, piti Grass star akan layu dan menguning. Mendengar itu, semua orang sangat terkejut. Qin Sun ini sebenarnya adalah binatang buas dalam pakaian manusia, menyamar sebagai seseorang dengan moral tinggi dan berkomplot melawan muridnya sendiri. Wu Cheng Chao membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi kaget, ketidakpedulian hati yang mengkhawatirkan. Tidak heran, tidak heran Chen Yue Rong dan Li Xinran, gadis-gadis itu, menjadi agak aneh setelah menjadi muridmu. Setelah itu, mereka mati dalam misi sekte. Ternyata Anda benar-benar meracuni mereka dengan racun yang tidak bermoral. Heh, kamu bosan dengan mereka dan membuat mereka pergi dan mencari malapetaka mereka sendiri, kan? Petik 2. Wen Jing Suan memiliki wajah kosong. Dia tercengang dengan apa yang dikatakan Ye Yuan. Tuan yang dia hormati benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Benda tua ini hanya mengingini penampilannya. Karena itu, apakah kamu masih berencana untuk pergi bersamanya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bagus, baik sekali. Bocah, aku sudah mengingatmu. Di masa depan, lelaki tua ini pasti akan mencabik-cabikmu. Juga, Feng Suanyi, kamu harus tahu konsekuensi dari menyinggung alian sipil. Qin Sun menjadi marah karena malu dan melontarkan kata-kata kasar, lalu menjentikan lengan bajunya dan pergi. Wajahnya benar-benar hilang. Jika dia pergi karena perselisihan, dia masih bisa mengumpulkan simpati beberapa orang. Tapi sekarang, masalah kebencian hati yang mengkhawatirkan terungkap, dia benar-benar kehilangan semua kedudukan dan reputasinya. Kebencian hati yang mengkhawatirkan, bahkan Wu Cheng Chao tidak tahu. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar dilihat oleh Ye Yuan. Karena itu, dia membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Astaga! Sosok Luo Yunxing melintas, menghalangi jalan Qin Sun. Qin Sun mencibir dan berkata, Apa, Luo Yunxing? Mungkinkah kamu masih berencana membunuhku? Apakah Anda tahu konsekuensi dari menyinggung Pill Alliance? Petik 2 Feng Xuanyi berkata dengan suara serius, Biarkan dia pergi. Luo Yunxing memiliki ekspresi kengganan di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia masih minggir. Sementara Qin Sun terlihat puas saat dia berjalan pergi. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penilaian masuk benar-benar dimainkan sampai seperti ini pada akhirnya. Setelah Qin Sun pergi, Feng Xuanyi berkata dengan suara serius, Ini berakhir di sini hari ini. Tes masuk akan dilakukan pada hari lain. Semua mundur. Ye Yuan, Yunxing, Penatuasi, Kalian ikut denganku. Di aula, suasananya tampak agak berat. Sekte yang menghasilkan sampah seperti Qin Sun, tidak ada yang terlihat bagus. Ye Yuan, kamu terlalu gegabuh dalam hal ini. Menyinggung Pill Alliance, Pill surgawi sekte kita di masa depan akan menjadi lebih mengerikan. Si Fei Yu menatap tajam Ye Yuan dan berkata, Cukup. Feng Xuanyi berteriak dengan dingin dan berkata, Si Fei Yu, jika tidak melihat wajahmu sebagai penatua, aku pasti akan menghukummu dengan berat hari ini. Kamu, seorang tetua yang bermartabat, jangan berpikir untuk mencari bakat untuk sekte, dan bahkan ingin menghukum mati Ye Yuan. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat memberitahu nilai Ye Yuan kepada sekte. Petik 2. Juga, apakah kamu sudah naik terlalu lama dan sudah lupa tentang berdarah panas ketika di alam bawah? Tidak peduli seberapa tangguh Pill Alliance, kapan mereka bisa naik di atas kepala marsial sekur heavenly sekte kita. Dia, seorang alkemis surgawi kelas 3 yang lemah, bahkan merupakan eksistensi kelas 2 di Pill Alliance. Wajahnya lebih besar dari wajahku, wajah Feng Xuanyi. Si Feiyu sama sekali tidak berani mengeluarkan suara yang dimentahkan oleh Feng Xuanyi. Baru saat itulah dia tahu bahwa Feng Xuanyi sudah lama menoleransi dia. Pada saat ini, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah aliansi Pill ini sangat kuat? Luo Yunxing menganggupkan kepalanya dan berkata, lebih dari sekedar kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah faksi utama nomor 1 di benua Rain Clear. Ternyata aliansi Pill ini sebenarnya adalah aliansi alkemis surgawi. Dari berbagai faksi utama di benua Rain Clear ini, lebih dari 60 persen alkemis surgawi berasal dari Pill Alliance. Mereka tidak hanya mengendalikan sejumlah besar obat-obatan surgawi, formula pill, teknik pemurnian, mereka bahkan mengendalikan sumber daya alkemis surgawi yang paling melimpah. Banyak alkemis surgawi sekte berasal dari Pill Alliance. Seperti Wu Cheng Chao. Namun, orang-orang seperti Wu Cheng Chao bukan milik orang-orang Pill Alliance sendiri. Faksi internal mereka memiliki peringkat yang ketat, bukan itu yang bisa dimasuki siapapun sesuka mereka. Dan Qin Sun adalah anggota yang tepat dari aliansi Pill. Kekuatan alkemis surgawi marsial sekur sekte surgawi terlalu lemah. Sulit bagi satu orang untuk mendukungnya. Karena tidak berdaya, Feng Suanyi pindah sendiri dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan Qin Sun. Siapa yang mengira bahwa orang ini sebenarnya adalah orang yang hina dan tak tahu malu? Lebih jauh lagi, para alkemis surgawi Pill Alliance sangat kuat. Para alkemis surgawi yang dikirim oleh berbagai sekte besar ke Pill Alliance, kekuatan mereka secara signifikan lebih buruk dibandingkan dengan mereka. Qin Chao tidak dianggap sangat kuat di Pill Alliance, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Cheng Chao. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa membantu tiba-tiba melihat cahaya. Bahkan Feng Suanyi tidak ingin sepenuhnya menyinggung aliansi Pill juga. Aliansi Pill ini mengendalikan semua sumber daya jalur alkimia benua Rainclear. Sekte lain hanya bisa bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Hasil alkemis surgawi lainnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang berasal dari Pill Alliance. Lalu bagaimana cara bersaing? Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda sekte bertarung di antara Anda sendiri, saya berdiri teguh seperti batu. Justru karena inilah dia bisa mengeluarkan begitu banyak formula Pill yang berharga dan tidak jelas. Hanya saja Kinsun tidak pernah menyangka bahwa semua formula Pill disapu oleh Ye Yuan. Luo Yunxing selesai menjelaskan, dan kemudian Feng Suanyi melanjutkan, berkata, Ye Yuan, Master Sekte ini melakukan taruhan besar untukmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan Master Sekte ini. Petik 2 Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, karena Master Sekte bertaruh pada Ye Yuan, maka Ye Yuan secara alami tidak bisa mengecewakanmu. Bersaing dalam pemurnian Pill, saya, Ye Yuan, memeriksa hati nurani saya sendiri dan merasa bahwa saya tidak akan kalah dari siapapun. Baru pada saat itulah Feng Suanyi mengubah amarahnya menjadi kegembiraan dan berkata, apakah Penatua Ye memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan jalur alkimia marsial Sekur Sekte Surgawi dalam waktu singkat. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Mungkinkah Master Sekte bercanda? Alkimia hal semacam ini, bagaimana bisa ada kursus kilat? Tidak ada sedikitpun kebohongan yang diizinkan dalam hal ini. Petik 2 Ini, bukankah karena tidak ada pilihan juga? Anda dapat meningkatkan afinitas. Selama afinitas meningkat, kekuatan kita secara alami akan meningkat. Kata Feng Suanyi. Apa yang paling dia hargai untuk Ye Yuan adalah juga aspek ini. Bagi para ascender, afinitas adalah kelemahan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya. Efek pil Surgawi pendirian yayasan pada lapisan Surgawi Luhur yang lebih besar dapat diabaikan. Apalagi berbicara tentang pelindung stratum Surgawi Luhur tanpa batas. Master Sekte, jika Anda ingin membuat jalur alkimia marsial Sekur Sekte Surgawi menjadi kuat, serahkan semua yang ada di area ini kepada saya. Jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain. Kalau tidak, maafkan Ye ini karena tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Petik 2 Babak 2592, Gerakan Pamungkas Yang Menakjubkan Baiklah, kebencian hati yang mengkhawatirkan di tubuhmu sudah benar-benar sembuh. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Racun Worisome Heart Calus Ness agak tangguh. Ye Yuan perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menyembuhkan racun juga. Wen Jing Xuan memandang Ye Yuan dengan tatapan bersyukur. Jika bukan karena Ye Yuan, dia benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Dia bangkit dan membungkuk ke arah Ye Yuan dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata dengan penuh terima kasih, Jing Xuan, terima kasih, Elder Ye. MN, ada apa kau memanggilku? M Tuan, ragu-ragu sejenak, Wen Jing Xuan akhirnya menelpon. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Aku, Ye Yuan, hanya mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid sekali ini saja berjalan sejauh ini. Namun, saya tidak suka memaksakan sesuatu. Hanya ada satu kesempatan ini. Jadi kamu harus memikirkannya dengan baik. Dia tahu bahwa Wen Jing Xuan tidak bisa melupakan ini di dalam hatinya. Namun, dari mana dia, Ye Yuan, orang ini berasal? Bagaimana dia bisa menebalkan kulitnya dan memohon orang untuk mengakui dia sebagai tuannya? Jika Wen Jing Xuan bersedia, itu tidak masalah. Jika dia tidak mau, tidak apa-apa juga. Dia hanya memberikan satu kesempatan ini. Merindukannya, berarti dia merindukannya. Benar saja, ekspresi Wen Jing Xuan berubah dan dia buru-buru berkata, I murid ini tahu bahwa aku salah. Ye Yuan berkata dengan dingin, Ini bukan salahmu, tapi aku, Ye Yuan, selalu sangat ketat dalam menerima murid. Jika tidak melihat bahwa bakatmu sangat bagus, aku tidak akan peduli dengan urusanmu. Ekspresi Wen Jing Xuan sedih ketika dia berkata, Terima kasih banyak, guru. Ye Yuan meliriknya dan tidak banyak bicara. Beberapa jalan membutuhkan satu untuk berjalan sendiri. Dan tepat pada saat ini, ada keributan yang datang dari luar. Penatua Ye, kamu keluar untukku. Saya, Wu Cheng Cao, Tidak yakin dan ingin mencari keadilan. Orang tua ini adalah alkemis surgawi kelas 3 yang bermartabat. Namun Anda membuat ayah Anda memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan hari demi hari. Apa-apaan ini? Bahkan jika pil surgawi pendirian yayasan dikultifasikan hingga puncak kesempurnaan, Apa gunanya itu? Kami tidak yakin, apa hak seorang alkemis surgawi kelas 1 untuk menjadi penatua. Saat Ye Yuan keluar untuk melihatnya, dia melihat Wu Cheng Cao memimpin dalam menyebabkan masalah. Sekelompok alkemis surgawi kelas 2 juga mengikuti di belakang untuk membuat keributan. Ini semua adalah tulang punggung jalur alkimia marsial sekur sekte surgawi. Meskipun itu sedikit lemah. Sejak Qin Sun pergi, Ye Yuan mengambil alih alkemis hall. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia menjabat adalah membuat semua orang mempelajari kembali pil surgawi yayasan pendirian dari atas lagi. Lin Lan adalah pelatih kepala semua orang. Hanya saja perintah ini hanya dilakukan selama dua hari, dan Wu Cheng Cao dan yang lainnya memimpin untuk membuat masalah. Meskipun kinerja Ye Yuan sebelumnya sangat mencengangkan, untuk membuatnya, alkemis surgawi kelas 2 dan kelas 3 ini pergi dan berlatih pil surgawi pendirian yayasan yang paling dasar. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Bagaimana mereka bisa rela? Di antara mereka, Wu Cheng Cao secara khusus membuat keributan terbesar. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan cemberut, di mana Lin Lan? Suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Menguasai. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang semua orang. Ye Yuan menoleh, siapa lagi kalau bukan Lin Lan? Hanya saja dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Mata Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, siapa yang melakukannya? Semua orang saling bertukar pandang, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mencibir dan berkata, sepertinya kalian semua melihat bahwa alam kultivasi saya rendah dan tidak yakin saya mengambil posisi penatua. Wu Cheng Cao berkata, Bukannya kami tidak yakin. Hanya saja orang ini menggunakan arahan yang dibuat-buat dan memaksa kami untuk berkultivasi kembali pil surgawi pendirian Yayasan setiap hari. Ada apa dengan itu? Tidak mungkin pemurnian pil surgawi pendirian Yayasan dapat membuat seseorang menerobos ke alkemis surgawi kelas 4. Petik 2 Ye Yuan menyipitkan matanya ke arah Wu Cheng Cao dan dia berkata sambil mencibir, Jadi, kamu membuat langkah untuk melukai murid yang lebih tua ini. Ye Yuan menatap lurus ke arah Wu Cheng Cao, Wu Cheng Cao juga bertemu mata dengan Ye Yuan. Tapi segera, Wu Cheng Cao menghindari tatapan Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan momentum mengesankan Ye Yuan. Wu Cheng Cao terkejut di dalam hatinya, dia benar-benar kalah dari lapisan surgawi yang lebih rendah. Aku tidak melakukannya sendiri, Wu Cheng Cao berkata dengan canggung. Jing Suan, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Wen Jing Suan terkejut dan buru-buru berkata, murid ini ada di sini. Semua orang tidak yakin apa artinya, mengalihkan pandangan mereka ke arah Wen Jing Suan. Ye Yuan menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum, Bakatmu cukup bagus, afinitasmu mencapai 59 poin yang menakjubkan. Lalu apakah Anda ingin meningkatkan lebih lanjut? Petik 2 Wen Jing Suan terkejut lagi dan segera berkata dengan gembira, Tuan, B bisakah saya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika saya katakan bisa, tentu saja Anda bisa. Mendengar ini, semua orang gemetar. Afinitas. Penatua Ye akhirnya melepaskan langkah besarnya. Mereka semua tahu bahwa Penatua Ye dapat menjadi Penatua ini dengan mengandalkan sepenuhnya pada jurus pamungkas ini. Sarana yang dapat meningkatkan afinitas sangat menarik. Arti penting dari langkah ini sangat luar biasa. Bahkan Wu Cheng Cao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Tidak ada yang keberatan afinitas terlalu tinggi. Mungkin jika afinitas mereka meningkat 1 poin, kekuatan mereka akan meningkat 10. Terima kasih banyak, guru. Wen Jing Xuan berkata dengan gelisah. Kabut di wajahnya tersapu bersih dan yang menggantikannya adalah wajah yang penuh kegembiraan. Daya pikat untuk meningkatkan afinitas terlalu besar. Dia tidak bisa menahannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu adalah muridku. Jadi perawatan Anda secara alami berbeda dari yang lain. Saat dia berkata, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan pil obat. Ketika Wen Jing Xuan melihat pil obat, ekspresi di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi tercengang saat dia berkata, pil surgawi pendirian F Foundation. Bisakah Foundation Establishment Heavenly Pil meningkatkan afinitas? Penatua Ye, kamu bercanda, kan? Master Sekte membiarkanmu menjadi sesepuh ini karena dia menaruh harapan besar padamu. Namun, Anda menunjukkan ini kepada kami. Petik 2 Ye Yuan benar-benar mengeluarkan pil surgawi yayasan pendirian dan segera menimbulkan ejekan masal. Mereka belum pernah mendengar bahwa pil surgawi pendirian yayasan dapat meningkatkan afinitas. Bukankah ini lelucon? Ambil batu awan prakelahiran, perintah Ye Yuan. Wen Jing Xuan menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan mengambil batu awan prakelahiran. Uji afinitasmu. Ye Yuan menginstruksikan lagi. Wen Jing Xuan mengikutinya dan meletakkan telapak tangannya di atas batu awan prakelahiran. Segera, tanda skala pada batu awan prakelahiran mencapai 59 poin. Meskipun semua orang sudah tahu hasil ini, setelah menyaksikannya lagi, mereka masih sangat iri. Jumlah ini adalah sesuatu yang harus mereka perhatikan sepanjang hidup mereka. Namun, sehubungan dengan cara Ye Yuan melakukan sesuatu, mereka semua mengangkat hidung mereka dengan jijik. Jika pil surgawi pendirian Yayasan dapat meningkatkan afinitas, apakah masih giliran Anda, Ye Yuan, untuk datang dan menemukannya? Makan dan haluskan di tempat. Ye Yuan berulang kali menginstruksikan. Wen Jing Xuan tidak ragu-ragu, langsung menelan pil surgawi pendirian Yayasan kelas 9 ini. Segera, Wen Jing Xuan tampaknya telah dilahirkan kembali, seluruh dirinya menjadi jauh lebih anggun. Bau busuk datang, tubuh dan sung-sungnya benar-benar telah dibersihkan. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Pil surgawi Yayasan pendirian masih memiliki efek ini. Selesai pemurnian, Wen Jing Xuan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, pil surgawi pendirian Yayasan ini benar-benar memiliki efek yang begitu ajaib. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, Pergi dan uji lagi. Wen Jing Xuan mengikutinya dan meletakkan telapak tangannya di atas batu awan prakelahiran lagi. Meskipun mereka merasa tidak mungkin keajaiban terjadi, semua orang masih menahan nafas, menatap batu awan prakelahiran tanpa berkedip. Segera, timbangan mencapai 59. Tapi kali ini, itu tidak berhenti di 59. Bab 2593, saya bias, jadi apa? 6-61. B benar-benar meningkat, afinitas benar-benar meningkat. Ya Dewa, aku tidak sedang bermimpi, kan? Pil surgawi pendirian Yayasan benar-benar dapat meningkatkan afinitas. Petik 2. Tanda skala akhirnya berhenti di 61 poin. Meskipun hanya 2 poin, itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya benar. Pil surgawi pendirian Yayasan yang paling sampah benar-benar dapat meningkatkan afinitas. Ye Yuan memandang Wu Cheng Chao dan berkata dengan dingin, Wu Cheng Chao, sekarang katakan padaku, apakah pil surgawi pendirian Yayasan berguna atau tidak? Ekspresi Wu Cheng Chao berubah kaku dan dia berkata dengan malu, Wu berguna. Tetapi kenapa ini? Ye Yuan tidak menjawab, tetapi berkata dengan dingin, sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Ekspresi Wu Cheng Chao agak jelek. Namun, hal ajaib ini masih membangkitkan keinginannya yang tak terbatas. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari rintangan ini. Wu Cheng Chao menangkupkan tinjunya ke arah Lin Lan dan berkata, Adik Lin, aku ceroboh sebelumnya, orang tua ini meminta maaf padamu. Sementara Lin Lan mendengus dingin dan tidak mengindahkannya. Wu Cheng Chao membeku di sana, sangat malu. Jika sebelumnya, meminta maaf kepada alkemis surgawi kelas 3, Lin Lan pasti akan ketakutan dan gentar. Tapi sekarang, dia adalah murid Ye Yuan. Jadi, dia bangga. Anda memukul murid elder Ye dan ingin menepisnya hanya dengan permintaan maaf. Bermimpilah. Tatapan Ye Yuan menyapu dan dia berkata, siapa lagi yang melakukannya? Marsial Paman Lin, maafkan aku. Aku minta maaf. Mereka yang melakukannya barusan semuanya datang untuk meminta maaf dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, Ye Yuan berkata kepada Lin Lan, pergi dan undang penatua Luo. Mereka yang memukulmu, serahkan ke olah hukuman untuk menunggu hukuman. Lin Lan terkekeh dan menerima pesanan dan pergi. Rasa sakit di tubuhnya segera berkurang secara signifikan. Ekspresi Wu Cheng Cao dan yang lainnya menjadi sangat suram. Luo Yun Xing bertanggung jawab atas olah hukuman sekarang. Hubungannya dengan Ye Yuan baik sampai mereka bisa memakai satu celana panjang. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil yang baik? Mereka sudah meminta maaf dan sebenarnya masih harus diserahkan ke olah hukuman. Penatua Ye benar-benar kejam. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan pil pendirian surgawi yayasan lainnya. Mata semua orang berubah tajam, melihat ke atas. Tubuh mereka sangat jujur. Kalian semua perhatikan baik-baik, apa perbedaan antara pil surgawi pendirian yayasan ini dan pil surgawi pendirian yayasan kelas 9 biasa. Kata Ye Yuan. Baru saja, semua orang hanya melihat pil surgawi pendirian yayasan kelas 9 dan tidak melihat dari dekat. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang tidak bisa menahan untuk mengukurnya dengan hati-hati. Setelah melihat, semua orang benar-benar merasa tidak biasa. Meskipun pil surgawi pendirian yayasan ini adalah kelas 9, cahayanya tampaknya tidak menyilaukan, tetapi malah lebih terkendali. M. Mungkinkah ini? Setelah Wu Cheng Chow mengukurnya dengan hati-hati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, setidaknya kamu, alkemis surgawi kelas 3 ini, memiliki pengetahuan. Itu benar, ini adalah pil surgawi pendirian yayasan kelas 9 yang sangat bagus. Karena itu, Anda memberitahu saya apakah mengolah pil surgawi pendirian yayasan berguna atau tidak. Petik 2. G. Gren selesai kelas 9. Kelas 9 penyelesaian besar yang legendaris. Di sana, sebenarnya ada seseorang yang bisa mencapai level ini. Tidak heran, tidak heran penatuaye dapat mengolah pil kekaisaran surgawi. Jadi begitulah adanya. Semua alkemis surgawi terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Baru pada saat itulah mereka tahu apa yang Ye Yuan andalkan untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi. Sementara Wu Cheng Cao terlihat malu saat dia berkata dengan senyum pahit, Penatuaye, tetapi penyelesaian kelas 9 yang hebat ini bukanlah apa yang bisa dicapai siapapun. Apakah menghabiskan begitu banyak waktu untuk pil surgawi dasar benar-benar sepadan. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan ekspresi jijik, Itulah mengapa kamu tidak sebaik, Kinsun. Selama bertahun-tahun, Perasaan ditekan oleh Kinsun orang tua itu pasti terasa luar biasa, bukan? Petik 2. Saat Wu Cheng Cao mendengar, dia berkata dengan sangat marah, Penatuaye, Anda benar-benar membandingkan saya dengan itu. Ye Yuan berkata dengan nada menghina, Terlepas dari karakternya, hanya dalam hal pemurnian pil, dia memang jauh lebih kuat darimu. Apakah Anda tahu apa perbedaan antara kalian? Petik 2. Wu Cheng Cao mengekang ekspresinya dan berkata dengan serius, Saya secara alami tahu. Fondasi saya tidak sebagus miliknya, tapi dia berasal dari aliansi pil. Meskipun saya pergi ke pil alliance, saya tidak bisa melakukan kontak dengan metode kultivasi inti mereka sama sekali. Ye Yuan mencibir dan berkata, Jadi, saya mengirim Lin Lan untuk pergi dan membantu Anda semua mengkonsolidasikan fondasi Anda, namun Anda semua mengalahkannya sampai seperti ini. Wajah tua Wu Cheng Cao memerah dan dia tersipu malu ketika dia berkata, Ah bukankah karena orang tua ini tidak sadar? Pena Tua Ye, orang tua ini sepenuhnya diyakinkan oleh Anda. Pil surgawi pendirian yayasan ini, Anda benar-benar dapat mengolahnya hingga kelas 9 penyelesaian yang legendaris. Lalu, bisakah kamu? Tidak bisa, Ye Yuan berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Ekspresi semua orang berubah, diam-diam sangat menyesal. Kali ini, mereka sangat menyinggung Pena Tua Ye. Namun, para alkemis surgawi yang hadir benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Meskipun pil emas kelas 9 dan pil emas kelas 9 penyelesaian besar keduanya kelas 9, mereka adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Pil emas kelas 9, seseorang telah mencapainya sebelumnya. Penyelesaian besar kelas 9 hanya ada di legenda. Tapi Pena Tua Ye mengandalkan bakat afinitas empat poinnya, dan dia benar-benar mencapai ranah penyelesaian besar dari kelas 9. Ini sudah tidak bisa dijelaskan menggunakan monster. Ye Yuan berkata dengan dingin, Mulai sekarang, kalian semua lebih patuh. Siapapun yang mengolah pil surgawi pendirian yayasan ke kelas 9 pertama, akan diberikan satu pil. Jika Anda tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Apa? Kelas 9, Pena Tua Ye? Apakah Anda mencoba untuk mengambil kehidupan lama kami? Ketika kelompok alkemis surgawi mendengar itu, mereka segera menangis karena penderitaan yang menyiksa. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Tentu saja, kalian semua juga tidak bisa berlatih. Anda secara alami dapat melupakan pil surgawi pendirian yayasan itu juga. Petik 2 Saat dia berkata, dia melemparkan pil surgawi yayasan pendirian di tangannya ke Wen Jing Xuan dan berkata, Makan, lanjutkan pemurnian. Ketika semua orang melihat adegan ini, bola mata mereka hampir keluar. Wu Cheng Chao berkata dengan sangat marah, Pena Tua Ye. Kamu, kamu bias. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Aku bias, lalu kenapa? Muridku, aku akan memberinya sebanyak yang aku mau. Selanjutnya, Anda yakinlah, pelatihan Jing Xuan dan Lin Lan benar-benar seratus kali lebih kejam darimu. Saya, Ye Yuan, tidak memiliki jalan pintas saat memurnikan pil. Ini hanya latihan. Jika seratus kali tidak berhasil, seribu kali. Jika seribu kali tidak berhasil, sepuluh ribu kali. Sepuluh ribu kali tidak berhasil, seratus ribu kali. Satu juta kali. Sepanjang jalan sampai Anda menguasainya. Petik dua. Melihat ekspresi serius di wajah Ye Yuan, ekspresi semua orang tidak bisa menahan muram, mengungkapkan ekspresi kekaguman. Baru kemudian mereka tahu bahwa kesuksesan Ye Yuan bukan kebetulan. Tiba-tiba, selusin sosok jatuh dari langit, Luo Yun Xing telah tiba. Ekspresi Wu Cheng Chao berubah, dan dia memohon, Elder Ye, aku, Old Wu, tahu bahwa aku salah. Luangkan aku kali ini, oke. Petik dua. Tapi Luo Yun Xing menghalangi di depannya dan berkata dengan dingin, meskipun alam kultifasi Elder Ye rendah, signifikansinya bagi sekte luar biasa. Sekte master sudah memesannya. Mereka yang tidak menghormati Elder Ye akan dihukum berat. Menurut aturan sekte, mereka yang menyinggung orang tua, seratus pukulan tongkat dan diarak di depan umum selama tiga hari. Ayo, laki-laki, bala pergi. Selesai berkata, anggota Allah hukuman tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan juga, langsung membawa semua orang pergi dengan paksa. Penatua Ye, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Penatua Ye, luangkan kami kali ini. Ratapan Malapetaka memenuhi sekte segera. Bab 2594, Tanah Pengasingan. Setelah semua gangguan, mereka semua menjadi patuh. Untuk penyelesaian besar pil surgawi pendirian yayasan kelas 9, para alkemis surgawi marsial sekur sekte surgawi mulai berkultivasi seperti orang gila. Tentu saja, itu juga bukan kultivasi tanpa tujuan. Ye Yuan secara alami meraba-raba serangkaian metodenya sendiri, setelah berkultivasi kerana penyelesaian besar. Dia sudah lama memberikan serangkaian metode ini kepada Lin Lan. Oleh karena itu, yang benar-benar mengajar mereka semua adalah Lin Lan. Tanpa kejutan sedikit pun, orang yang menerobos kerana kelas 9 pertama adalah Wen Jing Suan. Faktanya, dia bahkan lebih cepat dari alkemis surgawi kelas 3, Wu Cheng Chao. Dia hanya menggunakan waktu setengah tahun dan menerobos dari kelas 7 ke kelas 9. Tentu saja, Wen Jing Suan sudah tidak membutuhkan pil surgawi pendirian yayasan yang selesai, karena afinitasnya sudah jenuh. Pada akhirnya, itu hanya berhenti dikurang dari 62 poin juga. Bakat Wen Jing Suan bisa dilihat sekilas. Yang kedua untuk menerobos justru Wu Cheng Chao. Sebagai alkemis surgawi kelas 3, fondasinya secara alami sangat kokoh. Awalnya, dia sudah memiliki kekuatan kelas 8 atas, menerobos ke kelas 9 juga masuk akal. Namun, setelah menembus ke kelas 9, dia menemukan kejutan yang menyenangkan bahwa ketika dia memperbaiki pil surgawi lainnya, tampaknya ada beberapa peningkatan. Bahkan ketika menyempurnakan pil surgawi kelas 3, dia juga sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu hanya jejak kecil, dia merasakannya dengan jelas. Adapun kelas 2 dan kelas 1, peningkatan semacam ini bahkan lebih jelas. Penemuan ini membuat Wu Cheng Chao sangat gembira. Hanya pada titik ini, dia memahami upaya Ye Yuan yang sungguh-sungguh. Penatua Ye benar-benar terlalu mengesankan. Kalian sekelompok, semua angkat dagumu untukku di masa depan. Siapapun yang berani mengendur, lihat apakah orang tua ini tidak mematahkan kakimu. Wu Cheng Chao berkata dengan galak di depan semua orang. Pada saat ini, dia sudah berubah dari skeptis menjadi pendukung setia Ye Yuan. Namun, hanya setelah mencapai kelas 9, mereka menyadari bahwa ini hanyalah awal yang baru. Setiap sedikit peningkatan kualitas pil surgawi sangat sulit. Bahkan memiliki bakat sekuat Wen Jing Suan, peningkatannya juga sangat lambat. Itu juga tepat setelah mencapai langkah ini mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan. Kelas 9, hampir semua bisa mencapainya dengan kerja keras. Tetapi ingin meningkatkan lebih jauh, persyaratan bakat hampir aneh. Hanya pada saat inilah perbedaan dalam bakat benar-benar terwujud. Wu Cheng Chao berkultivasi ke kelas 9 menengah dan tidak dapat maju 1 inci ke depan lagi. Bahkan Wen Jing Suan juga berhenti maju setelah mencapai puncak kelas 9 atas. Dia tidak dapat menerobos kerana penyelesaian besar dari awal hingga akhir. Langkah terakhir ini mirip dengan jurang surgawi, dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Ye Yuan tidak membiarkan mereka melanjutkan. Dia menginstruksikan mereka untuk beralih ke budidaya pil surgawi dasar lainnya. Dengan pil surgawi pendirian yayasan sebagai fondasi, kecepatan kultivasi pil surgawi dasar lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih cepat. Justru di bawah pelatihan semacam inilah kekuatan kolektif Aula Alkemis meningkat pesat. Ditambah dengan peningkatan yayasan pendirian surgawi pil pada afinitas, kekuatan jalur alkimia marsial sekur sekte surgawi memiliki lompatan kualitatif secara keseluruhan. Hal semacam ini tentu saja bukan omong kosong, tetapi itu benar-benar dapat dimanifestasikan dalam pil surgawi. Pil surgawi yang dihargai oleh sekte meningkat secara signifikan dalam hal kualitas. Terlepas dari apakah murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka menyanyikan pujian atas kemanjuran obat dari pil surgawi. Sedikit tarikan di satu area akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan marsial sekur sekte surgawi secara alami meningkat banyak. Sehubungan dengan perubahan sekte ini, Feng Xuanyi memperhatikannya dan merasa senang di dalam hatinya. Beberapa tahun yang singkat, penampilan marsial sekur sekte surgawi mengambil tampilan yang benar-benar baru. Tentu saja, Feng Xuanyi mengerti bahwa ini baru permulaan. Seiring dengan berlalunya waktu, kekuatan marsial sekur sekte surgawi akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mungkin bisa kembali ke puncak suatu hari nanti. Feng Xuanyi tahu bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Penatua Ye, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk sekte ini. Hadiah apapun yang Anda inginkan, selama sekte surgawi aman bela diri saya memilikinya, master sekte ini pasti tidak akan pelit. Feng Xuanyi berkata sambil tersenyum. Saya ingin metode untuk menyingkat jiwa surgawi. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata tanpa ragu-ragu. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada menghidupkan kembali Muling Sui. Tapi Feng Xuanyi tersenyum pahit dan berkata, kau membuatku bingung. Metode untuk memadatkan jiwa surgawi adalah seni mistik keilahian asal yang sangat mendalam. Oleh karena itu, sekte surgawi aman bela diri kita tidak memilikinya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada master sekte, siapa yang mahir dalam seni mistik dewa asal ini di benua Rain Clear ini? Tanya Ye Yuan. Lima wilayah surgawi besar berkata, untuk berbicara tentang siapa yang paling mahir dalam seni mistik dewa asal di lima wilayah surgawi agung ini, itu secara alami adalah sekte penggerak jiwa wilayah surgawi dari wilayah surgawi daikrik. Metode kultivasi sekte ini adalah yang paling misterius dan tidak terduga. Bahkan sekte surgawi aman bela diri kita juga sangat mengkhawatirkan mereka. Ye Yuan diam-diam mengingat nama Soul Driving Heavenly Sekte, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia harus melakukan perjalanan ke sekte itu. Hanya saja saat ini, masih meningkatkan kekuatannya yang lebih mendesak. Baiklah, karena itu masalahnya, aku ingin pergi ke tanah pengasingan. Kata Ye Yuan. Ekspresi Feng Suanyi dan yang lainnya berubah. Tidak mungkin, kamu tidak bisa pergi ke tanah pengasingan. Feng Suanyi berkata dengan suara serius. Ye Yuan sudah lama mengharapkan reaksi Feng Suanyi dan berkata sambil tersenyum, baru saja, bukankah Master Sekte mengatakan bahwa apapun yang dimiliki sekte surgawi aman bela diri, Anda pasti tidak akan pelit. Wajah Feng Suanyi menjadi hitam, merasa seperti dia telah jatuh ke dalam lubang. Tanah pengasingan adalah tempat di mana lima sekte besar surgawi menindas para tahanan. Tanah pengasingan ini secara pribadi dibangun oleh penguasa lima cahaya wilayah surgawi saat itu, Zuobufan. Dipenjara di dalam semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Tidak hanya para tahanan ini kuat, tetapi mereka juga sangat memusuhi lima murid sekte surgawi yang agung. Alasan mengapa lima sekte besar surga membuat tanah pengasingan ini, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat pengalaman bagi para murid. Hanya saja para murid yang masuk ke dalam jarang berhasil keluar hidup-hidup. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka keluar hidup-hidup, beberapa orang juga mengalami perubahan temperamen yang drastis, menjadi haus darah dan membunuh. Oleh karena itu, jumlah murid yang masuk ke dalam untuk berlatih menjadi semakin sedikit. Namun, masih ada beberapa yang berani dan kuat yang akan masuk ke dalam. Tapi hanya sedikit yang bisa hidup kembali. Jika orang lain memasuki tanah pengasingan, Feng Suanyi secara alami tidak dapat diganggu untuk peduli. Hidup dan mati terserah nasib, tidak mengalami penempaan darah, bagaimana mungkin seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia memikul beban berat kebangkitan Marsial Sekur Sekte Surgawi. Jika dia jatuh di tanah pengasingan, kerugian dari Sekte Surgawi aman bela diri akan terlalu besar. Marsial Sekur Sekte Surgawi tidak tahan. Hal-hal lain, Master Sekte ini dapat menyetujuinya, hanya masalah ini tidak bisa. Anda harus tahu betapa berartinya Anda bagi Sekte ini, kata Feng Suanyi. Ye Yuan berkata, pemahaman jalur alkimia saya telah diberikan kepada Jing Suan dan Lin Lan. Dengan mereka di sekitar, selama mereka mengikuti rutinitas untuk berkultivasi, Wu Cheng Cao mungkin bisa menembus Alkemis Surgawi kelas 4. Bahkan jika saya tetap di Sekte, itu juga tidak akan berguna. Petik 2. Tapi Feng Suanyi berkata dengan tegas, bahkan jika Wu Cheng Cao bisa menjadi Alkemis Surgawi kelas 4, dia juga tidak bisa menggantikan posisimu. Tidak ada perbandingan antara Anda dan dia. Master Sekte ini memimpin Sekte Surgawi Aman bela diri. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa melihat ini? Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Selesai berkata, Feng Suanyi berbalik dan pergi, tanpa meninggalkan kelonggaran. Bab 2.595, meminjam ayam untuk bertelur. Berhenti. Ye Yuan dihentikan oleh Han Qianyun begitu dia tiba di Flowing Cloud Peak. Tanah pengasingan adalah ruang independen. Lima sekte besar Surgawi semuanya memiliki susunan transmisi yang mengarah ke sana. Arrai transmisi marsial sekur Sekte Surgawi berada di Flowing Cloud Peak. Melihat Han Qianyun, Ye Yuan berkata dengan cemberut, aku ingin memasuki tanah pengasingan. Han Qianyun berkata dengan senyum dingin, maaf, penatuwa ye. Tanah pengasingan berada di bawah yurisdiksi tuanku. Tanpa perintah guru, tidak ada yang bisa memasuki tanah pengasingan. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata, kamu berani menghentikanku. Han Qianyun berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku menghentikanmu? Ini juga bukan karena Anda tidak bisa masuk. Selama Anda mendapatkan surat perintah dari guru di sana, Anda bisa. Atau kamu bisa mengalahkanku dan melangkahi tubuhku. Ye Yuan juga tidak membantah, berbalik dan pergi. Han Qianyun melihat ke belakang Ye Yuan yang pergi dan tidak bisa menahan perasaan senang karena telah membalas dendam. Setelah dia pergi, sesosok keluar, siapa lagi kalau bukan Feng Suanyi. Kamu melakukannya dengan sangat baik, kata Feng Suanyi. Han Qianyun buru-buru berkata, Master Sekte, yakinlah. Dengan saya di sekitar, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menerobos. Petik 2. Feng Suanyi mengangguk dan berkata, saya secara alami merasa yakin tentang Anda. Tapi periode waktu ini, Anda harus waspada dan tidak mengendur sedikitpun. Di bawah stratum surgawi luhur tanpa batas, dia dapat dengan mudah menerobos. Petik 2. Han Qianyun berkata, ya, Master Sekte. Setelah hari itu, Feng Suanyi mengambil berbagai tindakan untuk mencegah Ye Yuan memasuki tanah pengasingan. Dia tahu bahwa metode Ye Yuan aneh dan tidak terduga, jadi dia bahkan memindahkan Han Qianyun pelindung ini untuk menjaga flowing cloud peak. Tentu saja, dia menggunakan si Feiyu sebagai perisai untuk mengurangi kesan buruk Ye Yuan. Setelah Ye Yuan kembali, dia secara mengejutkan diam dan tidak menganggapnya membuat keributan besar. Satu atau dua hari, Feng Suanyi secara alami gelisah. Tapi beberapa bulan berlalu berturut-turut, Ye Yuan baru saja berkultivasi dalam pengasingan tertutup atau mengajar para alkemis surgawi untuk memperbaiki pil. Feng Suanyi juga secara alami menenangkan pikirannya. Namun, Feng Suanyi masih membuat Han Qianyun menunggu dalam kondisi pertempuran penuh untuk mencegah Ye Yuan menyelinap masuk. Pada hari ini, Ye Yuan selesai memberikan petunjuk kepada Wu Cheng Chao seperti biasa. Wu Cheng Chao secara alami berterima kasih tanpa henti. Kekuatan jalur alkimia elder Ye tumbuh semakin dalam setiap hari. Wu Cheng Chao mendapat banyak manfaat setiap saat. Wu Cheng Chao berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Beberapa tahun bimbingan ini, mereka bukan satu-satunya yang meningkat. Wu Cheng Chao juga bisa dengan jelas merasakan bahwa Ye Yuan membaik. Selanjutnya, kecepatan peningkatan Ye Yuan sangat cepat. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Semakin lama, semakin Wu Cheng Chao merasa bahwa bakat Ye Yuan sangat menakutkan. Adapun afinitas patokan ini, sudah lama dilempar ke belakang pikirannya olehnya. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, kultifasi pil surgawi dasar kelas 1 Anda telah mendekati penyempurnaan. Anda sudah bisa memulai budidaya pil surgawi kelas 2. Petik 2 Saat Wu Cheng Chao mendengar, dia berkata, benarkah? Ye Yuan menganggup dan berkata, apakah aku masih akan berbohong padamu? Pergi, pergi ke tempat tinggal Anda. Saya ingin memberi Anda pelatihan khusus. Petik 2 Wu Cheng Chao sangat gembira dan tidak curiga, berulang kali mengatakannya. Keduanya tiba di Skywater Peak. Wu Cheng Chao tinggal di sini. Sebagai pelindung alkemis surgawi kelas 3, tentu saja ada ruang pil di kediaman Wu Cheng Chao juga. Wu Cheng Chao memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, penatuwa Ye, bagaimana kamu mengajariku? Ye Yuan dengan santai memberi isyarat tangannya, deretan obat-obatan surgawi mendarat di meja dengan rapi. Kamu mengekstrak semua obat surgawi ini terlebih dahulu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wu Cheng Chao memandang obat-obatan surgawi ini dengan ragu dan berkata dengan bingung, penatuwa Ye, pil surgawi apa yang dapat disempurnakan oleh obat-obatan surgawi ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah jenis pil surgawi dasar kelas 2 yang tidak jelas. Itu sebabnya Anda tidak perlu tahu asal-usulnya. Dalam beberapa saat, Anda hanya memperbaiki sesuai dengan instruksi saya. Saya ingin melihat masalah apa yang ada dalam penyempurnaan pil surgawi kelas 2 Anda. Ketika Wu Cheng Chao mendengar itu, dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan tulus, brilian, pena tuwa Ye. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa menahan geli di dalam hatinya. Dalam beberapa saat, Anda tidak akan menyebut saya brilian. Wu Cheng Chao melakukan apa yang dia katakan, mengeluarkan seluruhnya semua obat-obatan surgawi ini, dan mengirimkannya ke dalam kuali obat sekaligus. Mulai menyempurnakan pil. Ye Yuan berbicara terus-menerus dalam aliran kevasihan, mengeluarkan satu demi satu perintah. Wu Cheng Chao seperti robot yang dikendalikan, beroperasi dengan panik sesuai dengan instruksi Ye Yuan. Jika sebelumnya, sangat tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan instruksi ini. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa mengikuti Ye Yuan. Penemuan ini membuat Wu Cheng Chao sangat gembira. Pena tuwa Ye adalah pena tuwa Ye. Kekuatan jalur alkimia saya saat ini telah meningkat terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Ini masih baru saja membudidayakan pil surgawi dasar kelas 1. Jika saya selesai mengolah pil surgawi kelas 2 dan 3, saya mungkin tidak akan jauh dari alkemis surgawi kelas 4 juga. Wu Cheng Chao berpikir dalam hatinya. Beberapa tahun ini, pertumbuhan kekuatan Wu Cheng Chao sangat jelas di hatinya. Bisa dikatakan lompatan kualitatif. Ketika dia memurnikan pil surgawi kelas 1 sekarang, pada dasarnya semuanya bisa mencapai kelas 7 ke atas. Memurnikan pil surgawi kelas 2 pada dasarnya semua bisa mencapai kelas 5 ke atas juga. Adapun pil surgawi kelas 3, yang tidak bisa dia saring di masa lalu, dia bisa memperbaikinya sekarang. Mereka yang bisa dia perbaiki di masa lalu, kualitasnya juga meningkat pesat sekarang. Kekuatan jalur alkimianya saat ini jelas tidak lebih buruk dari Kinsun. Semua ini karena Ye Yuan. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ketika ada kesempatan di masa depan, saya harus membayar penatuwa Ye. Wu Cheng Chao mengambil keputusan secara diam-diam. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa kesempatannya untuk membayar sudah datang. Penyempurnaan Wu Cheng Chao berjalan sangat lancar. Segera, penyempurnaan selesai. Wu Cheng Chao memandang Ye Yuan dengan wajah gelisah dan bertanya, Penatuwa Ye, saya ingin tahu apakah penyempurnaan saya kali ini masih baik-baik saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah tidak apa-apa atau tidak, tidakkah kamu tahu kapan kamu membuka tungku? Wu Cheng Chao menganggup berulang kali dan membalik telapak tangannya. Dia membuka tungku. Ledakan. Kabut asap kuning menyembur keluar. Wu Cheng Chao tertangkap basah dan langsung tersedot seteguk yang dalam. Kemudian matanya berputar ke belakang, dan dia jatuh dengan kaku ke tanah, kejang tanpa henti. Sementara sosok Ye Yuan sudah menghilang. Melihat asap yang mengepul di Skywater Peak, Ye Yuan tersenyum dan berkata, versi Windward Toppel yang disempurnakan ini benar-benar kuat. Zhong Jian Chao mungkin juga tidak menyangka bahwa Windward Toppel bisa menjadi begitu ganas, bukan? He, Master Sekte, kamu salah perhitungan. Bisakah Han Qian Yun menghentikanku, Ye Yuan? Selesai berkata, sosoknya melesat, menuju flowing cloud peak. Di puncak Skywater, asap tebal mengepul, hampir menyelimuti seluruh puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Wu Cheng Chao orang ini? Sempurnakan. Di Skywater Peak, seorang pelindung langsung jatuh ke tanah sebelum menyelesaikan kalimatnya, mengejang tanpa henti. Ada banyak pelindung yang tinggal di Skywater Peak. Namun, setelah asap ini keluar, ia mengembun dan tidak membubarkan diri. Para pelindung itu semuanya waspada. Tetapi selama mereka menyentuh asap tebal ini, mereka langsung jatuh ke tanah dan kejang. Segera, keributan di puncak Skywater secara alami menarik perhatian semua puncak. Cepat lihat, apa yang terjadi di Skywater Peak? Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi sebelim tanpa batas di atasnya semuanya runtuh. Ayo cepat naik dan lihat. Petik 2. Tidak baik, Anda semua cepat melihat. Asap tebal itu menuju flowing cloud peak. Bab 2596, Kekacauan Sekte Master, awan asap tebal ini sangat hebat. Kita tidak bisa dekat sama sekali. Aku takut ada musuh yang menyerang. Seorang pelindung sayap ungu datang untuk melapor. Tatapan Feng Suanyi berubah sedikit gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, pergi dan besiaplah dengan cepat. Buka sekte yang melindungi susunan besar dan temui musuh. Petik 2. Ya, pelindung sayap ungu menerima pesanan dan pergi. Pada saat ini, seluruh sekte surgawi aman bela diri memasuki keadaan siap tempur. Semua orang sudah menunggu dengan penuh semangat untuk pertempuran, berencana untuk memberikan serangan yang menyakitkan kepada musuh yang menyerang. Di belakang Feng Suanyi, Luo Yunxing keluar, penuh dengan niat bertarung saat dia berkata, Master Sekte, aku akan pergi ke Skywater Peak. Tapi Feng Suanyi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panik. Niat musuh tidak diketahui. Jika Anda meluncurkan serangan dengan gegabuh, kemungkinan Anda akan jatuh ke dalam kepasifan. Kabut racun ini sangat tangguh. Jelas sudah direncanakan sejak lama. Mungkin sudah tidak ada yang selamat di Skywater Peak lagi. Luo Yunxing menggertakkan giginya dengan ringan, matanya penuh dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, orang lain datang untuk melaporkan, Master Sekte, semuanya buruk. Asap tebal itu telah pergi bersama angin, dan sudah melayang ke Flowing Cloud Peak. Saat Luo Yunxing mendengarnya, dia tidak tahan lagi dan berkata, Sekte Master, kabut racun ini tidak menghilang saat angin bertiup. Jika kita membiarkannya terus melayang, saya khawatir tidak perlu menunggu musuh menyerang, Sekte Surgawi Aman Bela Diri kita sudah akan dihancurkan. Tatapan Feng Suanyi berubah sedikit gelap dan dia berkata, pergi dan beritahu semua tetua untuk pergi ke Flowing Cloud Peak dan menunggu perintah. Ya, pelindung itu menerima perintah dan pergi. Tunggu, pelindung itu belum pergi tetapi dihentikan oleh Feng Suanyi lagi. Baru saja, kamu mengatakan Flowing Cloud Peak. Feng Suanyi berkata dengan cemberut. Pelindung itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, uncak skywater terletak di sebelah Tenggara Flowing Cloud Peak, angin barat laut bertiup di sana sepanjang tahun. Asap beracun telah melayang ke Flowing Cloud Peak bersama dengan angin barat laut. Petik 2 Hu, hu hu hu, ha ha ha. Ketika Feng Suanyi mendengar itu, dia dibawa kembali terlebih dahulu, lalu tersenyum tipis, dan pada akhirnya berubah menjadi tawa yang menderu. Luo Yunxing dan pelindungnya bingung, tidak tahu mengapa Feng Suanyi tertawa. Ada apa? Sekte Master. Luo Yunxing mengerutkan kening dan berkata, Feng Suanyi tertawa sampai air mata hampir keluar. Mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku menertawakan bagaimana metode Ye Yuan, itu benar-benar hebat. Master sekte ini menolak untuk membiarkan dia memasuki tanah pengasingan, jadi dia membalikkan seluruh sekte surgawi aman bela diri. Luo Yunxing tercengang dan berkata, Ye Yuan, Apa hubungannya ini dengan dia? Tawa Feng Suanyi berangsur-angsur berhenti, dan dia berkata dengan dengusan dingin, Apa hubungannya dengan dia? Feng ini pasti sudah lama menghitung arah angin, lalu dia melemparkan racun ke Skywater Peak. Kemudian dia membiarkan asap beracun bergerak bersama angin dan melayang menuju puncak awan mengalir. Heh, trik yang bagus. Trik yang sangat bagus. Saat Luo Yunxing mendengar ini, tiba-tiba dia sadar. Tapi mendengarkannya tetap terasa fantastik. Sekte Master, ini, ini tidak terlalu mungkin, kan? Bagaimanapun, Ye Yuan hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 1. Jadi bagaimana dia bisa memurnikan racun yang begitu kuat? Kata Luo Yunxing. Ekspresi Feng Suanyi menjadi serius dan dia berkata, Apa yang kamu katakan juga benar. Hal ini tidak bisa sembarangan. Lebih baik kita pergi ke Flowing Cloud Peak untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Kamu, cepat pergi dan periksa gerakan Ye Yuan untukku. Setelah menyelidiki dengan jelas, beritahu saya segera. Petik 2 Ya, pelindung itu menerima perintah dan pergi. Di Flowing Cloud Peak, pembangkit tenaga listrik berkumpul. Bahkan beberapa tetua yang menyendiri dan tidak muncul juga khawatir. Saat ini, di Flowing Cloud Peak, hanya para tetua surga berdaulat giyok sebanyak lebih dari 20. Sesosok turun dari Flowing Cloud Peak. Feng Suanyi berkata dengan cemberut, Bagaimana, Yunxing? Luo Yunxing menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, Mereka semua baik-baik saja. Hanya saja mereka diracuni, seluruh tubuh mereka kejang tanpa henti. Melihat penampilannya, seharusnya, Winward Topol. Feng Suanyi terkejut dan berkata, Angin terguling. Kapan racun ini menjadi begitu kuat? Racun Winward Topol sudah lama menjadi terkenal. Seluruh sekte surgawi aman bela diri tahu tentang itu. Hanya saja mereka juga tahu bahwa racun ini hanya bisa melumpuhkan di bawah lapisan surgawi sublim tanpa batas. Lapisan surgawi luhur tanpa batas kebal terhadap racun ini. Luo Yunxing tersenyum pahit dan berkata, Meskipun gejalanya sama dengan Winward Topol, racun ini memang sangat kuat. Bahkan ketika saya naik, saya juga merasa sangat tidak nyaman. Apa, ini, bagaimana ini mungkin? Feng Suanyi serta kelompok tetua semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Winward Topol sebenarnya bisa begitu kuat, bahkan mampu mempengaruhi pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Luo Yunxing tersenyum pahit dan berkata, Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa masalah ini disebabkan oleh Ye Yuan. Ketika saya menemukan Han Qianyun, ada juga jejak sepatu di wajahnya, dia jelas diinjak oleh seseorang. Array transmisi untuk memasuki tanah pengasingan telah disentuh oleh seseorang. Petik 2. Di samping, ekspresisi Feiyu tidak bisa membantu menjadi hitam. Ye Yuan ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Ekspresi Feng Suanyi juga jelek, tapi di dalam hatinya, dia sudah menyetujui penilaian Luo Yunxing. Karena ketika Han Qianyun mengeluarkan kata-kata kasar, dia bersembunyi tidak jauh. Han Qianyun berkata, Atau kamu bisa mengalahkanku, dan melangkahi tubuhku. Pria sialan ini benar-benar melakukannya. Feng Suanyi menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia sudah mempertimbangkan semua kemungkinan dan tidak pernah mengendur dalam beberapa bulan terakhir ini juga. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar menyebabkan keributan besar untuk memasuki tanah pengasingan. Bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan sekte surgawi aman bela diri, mereka mungkin akan benar-benar dimusnahkan selain dari para tetua sekarang. Lapisan surgawi yang lebih rendah, pencegahan ini juga terlalu menakutkan. Dan tepat pada saat ini, pelindung yang pergi untuk menyelidiki Ye Yuan kembali. Bagaimana itu? Kemana Ye Yuan pergi? Feng Suanyi buru-buru bertanya. Pelindung itu berkata, hari ini, setelah Penatua Ye selesai memberikan petunjuk untuk penyempurnaan pil semua orang, dia berkata bahwa dia akan mengajar Wu Cheng Chao sendirian. Setelah itu, mereka berdua naik ke puncak Skywater, dan tidak ada yang melihatnya lagi. Ekspresi Feng Suanyi berkedip tak tentu dan dia menggertakkan giginya dan berkata, heh. Pinjam ayam untuk bertelur. Bagus. 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 Tiga, kebaikan memancarkan ketidakberdayaan tanpa akhir. Dia menghitung segalanya dan juga tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan langkah yang begitu cerdik. Para tetua dan pelindung yang hadir juga tidak bisa menahan amarah. Dia sudah berlari. Perut mereka yang penuh amarah tidak punya tempat untuk melampiaskan juga. Tapi orang ini benar-benar melanggar hukum dan tidak terkendali. Untuk memasuki tanah pengasingan, dia mengirim seluruh sekte surgawi aman bela diri ke dalam kekacauan. Pelindung itu bertanya dengan lemah, Master Sekte, apa? Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Feng Suanyi muram sampai hampir meneteskan air. Dia mendengus dingin dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Semua penatua mendengarkan. Kalian semua naik ke puncak bersama-sama dan menyebarkan asap beracun. Sisanya, tetap di tempatmu dan tunggu perintah. Petik 2 Asap beracun tampaknya telah tumbuh akar, tidak dapat membubarkan sama sekali. Hanya pembangkit tenaga jadi Sovereign Heaven tingkat tua yang bisa menyebarkannya dengan kekuatan mereka yang dalam. Ketika Feng Suanyi melihat adegan ini, dia terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia secara alami tahu tentang racun Windward Toppel. Tapi pasti tidak ada Windward Toppel yang begitu kuat. Itu hanya bisa berarti bahwa benda ini ditemukan oleh Ye Yuan sendiri. Dia memandang flowing cloud peak dan berkata sambil menghela nafas, aku harap kamu bisa kembali hidup-hidup. Tidak, tunggu. Mungkin jika kamu pergi ke tanah pengasingan, penjahat-jahat dan ganas itu mungkin akan sakit kepala ketika mereka melihatmu juga, kan? Bab 2597, membunuh orang untuk membangun kekaguman. Wang Tai, melodi pinus putih ini pertama kali ditemukan oleh kota Ning Sikami. Kalian berani merebutnya? Liang Wen, apakah otakmu sangat manja? Siapa yang akan berbicara dengan anda tentang siapa yang pertama kali menemukannya di tanah pengasingan ini? Siapapun yang merebutnya lebih dulu, milik siapa? Petik 2 Dasar, aku akan meretasmu sampai mati. Apakah aku takut padamu, saudaraku? Bunuh untukku. Di hutan lebat, dua kelompok menghunus pedang mereka satu sama lain karena perbedaan pendapat. Meskipun kedua belah pihak semuanya adalah stratum surgawi yang lebih rendah, kekuatan tempur mereka sangat pemberani. Untuk beberapa waktu, mereka terkunci dalam perjuangan. Terutama Wang Tai dan Liang Wen, kedua orang itu bertukar lusinan gerakan dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menerbangkan sepotong batu. Tidak ada yang bisa mendekat. Sialan. Jika kota Ning Sikami tidak bisa mendapatkannya, kota matahari anda yang gemilang juga bisa melupakannya. Zhang Yang, pergi dan hancurkan melodi pinus putih untuk ayahmu. Jangan tinggalkan satu pun. Petik dua. Liang Wen berangsur-angsur goyah dalam kekuatan dan kemarahan segera bangkit di hatinya, dan dia akan menghancurkan bentangan melodi pinus putih ini. White Pine Melody adalah obat surgawi kelas satu yang sangat sulit ditemukan. Dengan beberapa lusin batang muncul di sini secara tiba-tiba, kedua belah pihak secara alami sangat menginginkannya. Setelah mendapat perintah, Zhang Yang memaksa lawannya kembali dengan satu pukulan pedang dan bergerak menuju melodi pinus putih seperti kilat. Teknik gerakannya sangat cepat. Lawannya tidak bisa mengejar waktu sama sekali. Melihat melodi pinus putih di depannya, Zhang Yang mengangkat tangannya dan memberikan pukulan pedang. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Zhang Yang hanya merasakan kekaburan di depan matanya, sesosok sudah terhalang di depan. Bang! Sebelum dia bisa melihat lawannya dengan jelas, sosoknya langsung terbang keluar. Saya tidak menyangka bahwa saat saya datang ke tanah pengasingan, saya bertemu dengan begitu banyak melodi pinus putih. Keberuntunganku benar-benar bagus. Seorang pemuda berbaju putih bermain dengan melodi pinus putih di tangannya, wajahnya tampak penuh kepuasan. Pemuda berbaju putih ini secara alami adalah Ye Yuan yang baru saja memasuki tanah pengasingan belum lama ini. Dia saat ini bingung ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa ada suara pertempuran sengit di sini, dan dia datang mengikuti suara itu. Tapi tak disangka, dia melihat hamparan melodi pinus putih yang begitu besar. Melodi pinus putih ini justru merupakan obat utama untuk pil surgawi kelas kekaisaran, pil kekaisaran surgawi pembersih debu yuki. Tapi kedatangan Ye Yuan yang tiba-tiba membuat pertarungan sengit kedua belah pihak berakhir dengan tiba-tiba. Ye Yuan mulai mengumpulkan melodi pinus putih tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian lanjutkan. Tidak perlu peduli padaku, aku akan pergi setelah mengumpulkan semuanya. Kedua belah pihak berhenti berkelahi dan diam-diam mengepung Ye Yuan di tengah, menghalangi semua jalan mundurnya. He he, bocah lain yang tidak tahu hidup dari mati. Wang Tai berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Melihat pakaian ini, itu seharusnya sekte surgawi aman bela diri, kan? Sepertinya orang bodoh yang datang kali ini. Liang Wen berkata dengan senyum dingin. Berat, serahkan cincin penyimpanan padamu dan berlutut dan bersujud tiga kali. Kakak tetua Tai, aku dapat menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu mengikuti kakak Tai di masa depan, kata Wang Tai sambil tersenyum. Tidak hanya Wang Tai dan Liang Wen yang tidak marah, tetapi mereka juga tampak sangat bahagia. Murid berbagai sekte yang datang untuk berlatih di tanah pengasingan biasanya membawa segala macam harta, yang jauh lebih berharga daripada melodi pinus putih. Berbagai murid sekte yang datang untuk berlatih semuanya berhati-hati setelah masuk, mirip dengan menginjak es tipis. Orang ini baik, langsung berlari di depan dua vaksi besar untuk postur betapa konyolnya. Karena itu masalahnya, mereka secara alami juga tidak akan sopan. Mereka dengan baik hati akan menerima harta di Ye Yuan. Sehubungan dengan pengepungan semua orang, Ye Yuan tetap acuh-ta'acuh. Setelah mengumpulkan melodi pinus putih, dia menunjuk Wang Tai dan berkata, kamu datang dan ceritakan tentang distribusi tingkat pertama tanah pengasingan ini, dan kemudian berlutut dan bersujud tiga kali, dan tersesat. Wang Tai tercengang. Anak laki-laki yang datang untuk berlatih ini tampaknya agak berbeda dari yang lain. Uh, sepertinya, dia benar-benar bodoh. Hahaha, nak, kamu mungkin bahkan tidak tahu siapa nama keluargamu, kan? Membuat kakak tertua terikat, aku, berlutut untukmu. Bisakah kamu menanggungnya? Wang Tai berkata sambil tertawa keras. Dengar, dasi kakak kita adalah peringkat ke-29 kota Sun yang luar biasa. Jika kamu tidak tahu apa artinya posisi ke-29, biarkan aku memberitahumu. Kekuatannya tak terkalahkan di antara lapisan surgawi yang lebih rendah dari sektemu. Pang, kenapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf atas pelanggaranmu? Kentang goreng kecil segera mengeluarkan identitas Wang Tai, mencoba menakut-nakuti Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan menyendiri dan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, kamu hanya berlutut. Aku bisa menanggungnya. Tatapan Wang Tai menjadi dingin dan dia berkata, menolak wajah saat diberikan. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka kakak Tai, aku, akan mengirimmu pergi. Menyerang. Astaga, astaga, astaga. Di bawah perintah Wang Tai, lebih dari sepuluh sosok bergegas menuju Ye Yuan. Liang Wen Seng takut barang bagus akan direbut oleh Wang Tai. Jadi dia juga membawa anak buahnya dan bergegas. Lebih dari 20 lapisan atas dan grand penyelesaian laser Sublime Heavenly Stratums berkerumun, keributan mereka cukup mengejutkan. Tak satupun dari orang-orang ini yang biasa-biasa saja. Mereka yang mampu bertahan di tanah pengasingan semuanya adalah veteran dari seratus pertempuran. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah segar yang menodai tangan mereka. Kekuatan tempur mereka jauh dari apa yang bisa diukur oleh dunia kultifasi. Orang-orang ini, bahkan jika itu hanya gorengan kecil, mereka juga bisa melompati alam untuk berperang ketika ditempatkan di luar. Dengan lebih dari 20 orang berurusan dengan satu orang, perasaan tertindas itu hanya bisa dibayangkan. Namun, Ye Yuan mengelak di antara kerumunan, mirip dengan berjalan santai di halaman. Sesekali menjentikan jarinya, pedang dan pedang akan terlepas dari tangan secara langsung. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, Liang Wen menebas dengan pedang. Ye Yuan berbalik sedikit ke samping dan membimbing dengan ujung jarinya, Liang Wen terhuyung-huyung dan tidak bisa menarik pedangnya kembali tepat waktu. Of! Pedang ini kebetulan menusuk Wang Tai. Wang Tai tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan matanya sampai mati. Bagaimana mungkin seorang pengambil percobaan bisa begitu kuat? Ternyata dia sebodoh itu. Mata Wang Tai secara bertahap meredup, benar-benar kehilangan kesadaran. Ini, bagaimana bisa seperti ini? S sangat kuat, dia bahkan belum menyerang dan Wang Tai sudah mati. Pengambil percobaan ini berbeda dari yang lain. Liang Wen juga memiliki ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pedangnya benar-benar membunuh Wang Tai dengan begitu mudah. Pedang itu barusan, dia sepertinya telah disihir, menusukkannya tanpa sadar. Waktunya tepat. Seolah-olah Wang Tai sendiri bosan hidup, menabrak ujung pedangnya. Orang harus tahu, kekuatannya seimbang dengan Wang Tai. Bahkan jika dia ingin membunuh lawan, setidaknya harus setelah beberapa ratus gerakan juga. Dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku kalau begitu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye ya, Ye yang mulia, selamatkan hidupku. Liang Wen melepaskan pedangnya dan langsung berlutut di depan Ye Yuan. Yang lain berlutut satu demi satu. Tanah pengasingan tidak memiliki aturan sama sekali. Tinju siapapun yang lebih keras, siapapun yang akan menjadi bosnya. Orang-orang di sini juga memiliki cara untuk mencari kematian. Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sedikitpun dalam membunuh salah satu dari mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku tidak suka membunuh orang, tapi aku juga tidak takut membunuh orang. Apa yang terjadi akan tergantung pada kinerja Anda. Liang Wen buru-buru bersujud tanpa henti dan berkata, Yang mulia minta saja. Yang rendahan ini pasti akan menumpahkan semua yang aku tahu. Petik 2 Segera, Liang Wen memperkenalkan pasukan tingkat pertama Tanah Pengasingan. Tanah Pengasingan, masing-masing bidang budidaya utama hidup pada tingkat. Tingkat pertama adalah tempat di mana lapisan surgawi yang lebih rendah berada. Jika seseorang mencapai griter sebelum Heavenly Stratum, mereka akan naik ke tingkat berikutnya. Tingkat pertama memiliki 10 vaksi besar, berkumpul di 10 kota masing-masing. 10 kota diperintah oleh 10 penguasa masing-masing. Gesekan akan sering terjadi di antara mereka. Bab 2598, diambil alih olehku. Di Tanah Pengasingan, tidak ada yang akan melihat bagaimana alam kultifasi Anda. Karena di sini, bagi seseorang untuk melompati alam dalam pertempuran, itu terlalu normal. Penyelesaian besar surga kecil yang sebelum diselesaikan oleh surga kecil yang lebih tinggi, hal semacam ini sangat umum. Faktanya, bahkan ada presiden dari pembangkit tenaga listrik penyelesaian besar yang dihabisi oleh surga sebelum kecil tengah. Adapun penguasa dari 10 kota besar ini, mereka praktis telah mencapai batas lapisan surgawi yang lebih rendah. Selama mereka mau, mereka bisa menerobos ke lapisan surgawi luhur yang lebih besar kapan saja. Tapi naik ke tingkat berikutnya, mereka hanya bisa menjadi kentang goreng kecil. Karena itu, mereka lebih suka tidak naik. Tetapi dikatakan bahwa kekuatan tempur 10 orang ini telah menyaingi Griter Sublime Heavenly Stratums. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, kalau begitu bawa aku ke kota matahari yang gemilang. Liang Wen dan yang lainnya secara alami tidak berani menolak dan hanya bisa membawa Ye Yuan ke kota matahari yang gemilang. Tempat ini awalnya tidak memiliki kota. Kemudian, jumlah orang yang ditangkap meningkat, melahirkan semua jenis vaksi. Oleh karena itu, secara bertahap ada kota. Tempat ini tidak memiliki terlalu banyak aturan, tinju besar adalah prinsip mutlak. Mengenai hal ini, Ye Yuan sudah mendengarnya sebelum datang. Memasuki kota, Ye Yuan segera menarik perhatian banyak orang. Eh, itu orang luar. Melihat penampilannya, dia tampak seperti murid marsial sekur sekte surgawi. Hehehe, nak, baru saja keluar untuk merasakan dunia, kan? Untuk benar-benar berani menyombongkan jalanmu ke kota seperti ini, serahkan barang-barang di tubuhmu. Off. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat penyelesaian besar melihat Ye Yuan dan berpikir bahwa dia mudah diganggu, jadi dia datang untuk pamer dan postur. Pada akhirnya, sebelum dia selesai berbicara, dia dibela oleh Liang Wen dengan satu tebasan. Liang Wen meludah dan berkata dengan jijik, serahkan pantatmu. Hal buta sialan, untuk benar-benar berani menyinggung yang mulia. Apa yang kamu lihat, tersesat di satu sisi, teruskan postur dan hasilnya akan sama dengan dia. Dia agak ragu, apakah si bodoh ini bodoh atau tidak. Liang Wen mengikuti di belakang seperti seorang cucu, namun dia benar-benar berani untuk berdiri dan berdiri. Benar saja, pedang mengayun ke bawah, dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi terkejut, sangat terkejut. Liang Wen adalah bidikan kecil Resplendent Sun City, sebuah eksistensi yang kekuatannya berada di peringkat 3. puluh besar. Bahkan jika dia menjadi pengikut, murid sekte surgawi aman bela diri ini sangat mengesankan. Tempat mana yang paling banyak orangnya? Tanya Ye Yuan. Liang Wen buru-buru mendekat dan berkata, Sun Plaza yang megah. Memimpin. Liang Wen berlari ke depan dan memimpin jalan bagi Ye Yuan. Tak lama, mereka tiba di Alun-Alun terbuka. Ye Yuan melirik dan menemukan bahwa memang ada aliran orang di Alun-Alun, dan cukup puas. Di bawah tatapan bingung Liang Wen, Ye Yuan perlahan berjalan menuju pusat Alun-Alun. Bawahannya memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, Kakak Wen, orang ini sedang tertutup. Apa yang ingin dia lakukan? Liang Wen memutar matanya dan berkata dengan kesal, bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, nyawa kecil kita terselamatkan bagaimanapun caranya. Para bawahan memiliki ekspresi persetujuan di wajah mereka, merasa seperti mereka baru saja melakukan perjalanan ke sana kemari gerbang neraka. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba di tengah Alun-Alun dan berkata dengan keras, Mulai sekarang, kota matahari yang gemerlap akan diambil alih olehku. Dalam tiga hari, seratus pembangkit tenaga listrik teratas di kota yang tidak datang dan tunduk, akan dibunuh tanpa ampun. Suara Ye Yuan mirip dengan kilatan tiba-tiba, bergema di seluruh kota matahari yang cemerlang. Ketika Liang Wen dan yang lainnya mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Teman yang hebat, ini benar-benar mendominasi. Apa yang dia katakan, aku tidak salah dengar, kan? Bocah ini mungkin orang gila yang menjadi bodoh karena kultifasi, kan? Apakah dia datang untuk berlatih atau mencari kematian? Huhu, sungguh lelucon. Serangkaian suara mengejek datang dari Alun-Alun. Mengenai pernyataan Ye Yuan, tidak ada yang merasa itu sangat mendominasi. Mereka hanya menganggapnya lucu. Selama bertahun-tahun, ada beberapa yang menantang penguasa kota, dan juga mereka yang menantang 10 pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi tidak ada yang berani menantang 100 pembangkit tenaga listrik teratas dengan begitu arogan pada saat yang bersamaan. 100 teratas mewakili seluruh kota matahari yang gemerlap. Orang ini menyatakan perang terhadap seluruh kota matahari yang gemerlap. Ini tidak mendominasi, ini adalah mencari kematian. Hahaha, Marsial Sekur Sekte Surgawi, apakah kamu merasa bahwa tanah pengasingan terlalu membosankan, dan secara khusus datang untuk membuat lelucon? Saya adalah Jiao Duo ke-85 dari kota Sun yang cemerlang. Saya tidak akan tunduk kepada Anda. Coba bunuh saya untuk saya lihat. Jiao Duo berkata sambil tertawa keras. Di kerumunan, Liang Wen memutar matanya dan berkata, Idiot! Benar saja, suaranya belum memudar, hanya untuk melihat seberkas cahaya dingin melintas. Jiao Duo dipenggal. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan bahkan tidak memandangnya. Tawa keras itu tiba-tiba berhenti. Mereka tidak bisa tertawa lagi, kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Ini, ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah dia benar-benar murid sekte? Kapan Marsial Sekur Sekte Surgawi menghasilkan monster seperti itu? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki ketergantungannya. Hanya saja, dia mungkin belum tahu tentang teror tanah pengasingan, kan? Kekuatan Ye Yuan membuat semua orang sangat khawatir dan ketakutan. Tapi sementara mereka terkejut, mereka tidak setuju dengan pendekatan Ye Yuan. Orang-orang yang berperingkat lebih tinggi, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Membunuh Jiao Duo dengan satu pedang, 20 pembangkit tenaga listrik teratas semuanya bisa mencapainya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan dilengkapi dengan kekuatan 20 besar. Di tengah keramaian, Liang Wen tidak langsung keluar untuk menyatakan menyerah. Dia tahu bahwa seseorang akan segera datang. Tanah pengasingan adalah tempat yang berdarah. Jika Anda berani maju, Anda akan dibunuh. Apalagi seseorang yang sombong seperti Ye Yuan. Menurut perkiraan Liang Wen, kekuatan Ye Yuan jauh dari hanya 20 besar, dia pasti memiliki kekuatan 10 besar. Hanya saja peringkat 10 besar mana yang sulit untuk dikatakan. Karena itu, dia menunggu untuk melihat. Melangkah maju saat ini untuk tunduk, jika Ye Yuan kalah, dia akan kacau. Setelah tinggal di tanah pengasingan begitu lama, seseorang secara alami harus tahu cara melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Mereka yang tidak memahaminya telah lama menjadi dingin. Huhu, kota matahari yang gemilang benar-benar sudah lama tidak semarak. Sekarang, Tom, Dick, atau Harry Acak manapun, berani melompat keluar. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kerumunan. Ini adalah Quick Blade peringkat ke-19, Kiyu Cheng Si. Heh, ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Saat orang ini muncul, dia segera diidentifikasi oleh orang-orang. Ye Yuan bahkan tidak melihat ke atas dan berkata dengan dingin, apakah kamu memilih untuk menyerah atau mati? Saat Kiyu Cheng Si mendengar, dia geli. Dia tertawa dan berkata, aku memilih, kamu mati. Di tengah tawa, pedangnya sudah terlepas dari sarungnya. Orang-orang hanya melihat benda-benda secara kabur, tidak dapat melihat lintasan pedang sama sekali. Nama Quick Blade ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Pedangnya menjadi lebih cepat. Liang Wen berseru. Namun, di detik berikutnya, semua orang ketakutan. Mendering, mendering, mendering. Percikan dari benturan logam terus-menerus muncul di ruang di sekitar Ye Yuan. Hanya untuk melihat sosok Kiyu Cheng Si bergerak terus-menerus. Sementara Ye Yuan tidak menggerakkan otot dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak bergerak. Sinar energi pedang berkeliaran di sekitar Ye Yuan tanpa henti. Dalam sekejap, Kiyu Cheng Si tidak tahu berapa banyak lokasi dan melepaskan berapa banyak potongan yang dewa tahu. Tapi, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Mata Liang Wen penuh dengan keheranan. Bawahan itu berkata dengan kaget, Kakak Wen, orang ini juga terlalu mengerikan, kan? Quick Blade Kiyu Cheng Si sebenarnya bahkan tidak bisa memaksanya untuk bergerak. Liang Wen tersenyum pahit dan berkata, Itu persepsi aura. Dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Selama Kiyu Cheng Si memasuki wilayah kekuasaannya, akan ada energi pedang yang bertukar pukulan dengannya atas kemauannya sendiri. Bab 2599, Menindas dengan Angka. Bawahan itu berkata dengan kaget, Kalau begitu, bukankah itu tidak bisa dipecahkan? Tapi Liang Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan tidak bisa dipecahkan, tapi pedang Kiyu Cheng Si itu tidak cukup cepat. Quick Blade tidak cukup cepat. Ini mungkin ironi terbesar. Pu, pu, pu. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas. Kiyu Cheng Si disambar beberapa pedang dalam sekejap, mendarat dengan menyedihkan. Teknik bilahnya bagus, tapi sayangnya belum ada. Ye Yuan berkata dengan dingin. Niat pedang dan niat pedang keduanya berada di level aturan pertama. Kiyu Cheng Si benar-benar dikalahkan. Kiyu Cheng Si berjuang untuk bangun dan berlutut di depan Ye Yuan dan berkata, Kiyu Cheng Si, terima kasih yang mulia atas rahmat Anda untuk tidak membunuh, saya bersedia mengikuti yang mulia. Ye Yuan berkata dengan dingin, bangun, tunggu di satu sisi. Kiyu Cheng Si tidak berani membangkang dan berdiri di satu sisi dengan lesu. Huh, apa sampah? Kiyu Cheng Si, Anda benar-benar menurun semakin lama Anda hidup. Karena kamu kalah, mengapa kamu tidak mati? Petik 2 Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari kerumunan. Niat tombak dingin yang menusuk tampaknya telah keluar dari dunia bawah, mengunci Kiyu Cheng Si dengan kuat. Ekspresi Kiyu Cheng Si berubah liar, dan dia berseru, tombak mutlak, Zheng Tianyang. Tombak ini membawa momentum mengesankan yang mendominasi seluruh dunia tetapi juga tidak dapat diprediksi. Orang-orang bahkan tidak bisa mendeteksi di mana tombak itu berada. Nomor 10, Zheng Tianyan. Dia juga datang. Tombak yang sangat kuat, dia akan membunuh Kiyu Cheng Si. Heh, Kiyu Cheng Si harus dibunuh ketika dia yang pertama menyerah. Ini menamparkan wajah. Mereka yang hadir bukanlah orang bodoh. Seseorang segera menebak niat Zheng Tianyang. Hanya saja sampai sekarang, itu semua hanya desas-desus tanpa melihat orangnya. Tiba-tiba, ada kekaburan di depan mata semua orang. Tombak panjang berwarna biru es sudah muncul tiga kaki di depan Kiyu Cheng Si. Tiga kaki, untuk teknik tombak yang menekan ke depan dengan gigi, itu hanya masalah satu tarikan napas. Ini sudah menentukan kematian Kiyu Cheng Si. Semesta. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah memblokir di depan Kiyu Cheng Si. Ledakan. Suara ledakan yang intens datang, sosok Zheng Tianyang jatuh kembali lebih dari selusin langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Sementara Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresi Zheng Tianyang berubah liar, menatap Ye Yuan dengan penuh ketakutan. Serangannya yang gigih sebenarnya diblokir oleh Ye Yuan. Selanjutnya, saat momentum tombaknya mencapai puncaknya dan bentrok langsung untuk memblokirnya secara paksa. Pada saat ini, Ye Yuan saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, teknik tombak tidak buruk. Tapi Anda tidak bisa membangkitkan minat saya. Serahkan, atau mati. Ye Yuan secara alami tidak datang ke sini untuk mendominasi kota matahari yang gemilang. Dia melakukannya untuk meminjam tangan dari pembangkit tenaga listrik ini untuk meredam dirinya sendiri. Orang-orang ganas dan jahat yang merupakan veteran ini benar-benar lawan terbaik untuk pelatihan. Tapi, itu juga tergantung siapa lawannya. Setidaknya, 10 besar sudah naik panggung, tapi Ye Yuan tidak tertarik untuk bergerak. Zheng Tianyang sangat kuat, tetapi dia masih tidak bisa membangkitkan minatnya. Ekspresi Zheng Tianyang berkedip tak tentu. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil berkata, Zheng Tianyang bersedia tunduk. Tidak tunduk adalah kematian. Pukulan itu barusan, pemenangnya sudah ditentukan. Tidak perlu bertarung lagi. Sementara dia jauh lebih kuat dari Qiyu Chengzi, itu juga hanya memaksa Ye Yuan untuk pergi dari tempatnya berdiri. Jika mereka benar-benar bentrok, dia pasti akan mati dalam tiga gerakan. Zheng Tianyang juga tidak bodoh. Jadi mengapa dia mencari kematian sendiri? Hanya saja pemandangan ini tampak sangat mengejutkan di mata semua orang. Berbicara tentang itu lambat, tetapi sebenarnya, dari Zheng Tianyang membuka mulutnya hingga ditolak kembali, itu hanya tiga napas waktu. Banyak orang masih belum tahu apa yang sedang terjadi dan itu sudah berakhir. Sedetik yang lalu, Zheng Tianyang masih mengejek Qiyu Chengzi karena tidak berguna. Detik berikutnya, dia sendiri juga menyerah. Benar-benar adegan yang lucu. Hanya saja tidak ada yang tertawa. Sebaliknya, mereka sangat terkejut. Bahkan tempat ke-10 Zheng Tianyang tidak bisa bertahan satu gerakan pun di bawah tangan Ye Yuan. Seberapa kuat dia? Setelah Zheng Tianyang, suasana menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada yang keluar lagi. Ye Yuan masih duduk di tanah, menunggu penantang berikutnya. Dua jam kemudian, enam sosok keluar dari kerumunan, mengelilingi Ye Yuan. Keenam orang ini, masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengancam dan mengesankan. Kemunculan enam orang ini membuat semua orang bergemuruh sekaligus. Nomor 9, Zhou Jian, nomor 8, Qian Yu Huai, nomor 7, Luo Zhen, nomor 6, Leng Xia, nomor 5, Ling Bu, nomor 4, Zhao Cendong. Enam dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas datang sekaligus. Petik 2. Terlalu mengasikkan. Terlalu eksplosif. Tidak menyangka bahwa orang luar ini benar-benar dapat memaksa enam orang dalam sepuluh besar untuk bergabung. Selanjutnya, kekuatan enam orang ini tidak dekat. Masing-masing dari mereka sangat kuat dari yang terakhir. Sepertinya mereka berenam tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang juga. Itu sebabnya mereka memilih untuk bergabung. Tanah pengasingan tidak pernah menjadi tempat yang mematuhi aturan. Keyakinan di sini adalah tinju. Ketika mereka merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Anda, mereka akan bergabung untuk membunuh musuh tanpa ragu sedikitpun. Satu-satu tidak ada. Enam orang masuk ke posisi, dengan niat membunuh mereka sudah terhubung bersama. Meskipun enam dari mereka belum pernah bergabung sebelumnya, di tengah pembunuhan tanpa akhir, kendali niat membunuh mereka telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Jadi ketika bekerja sama, tidak akan terlihat mulus. Tempat kelima Ling Bu berkata dengan suara serius, Orang luar, kamu sangat kuat. Tapi kamu terlalu sombong. Di tanah pengasingan, orang sombong hanya memiliki satu hasil, itu kematian. Tempat ketujuh Luo Zen berkata dengan tawa dingin, Huhu, apakah menurutmu tempat ini sama dengan di luar, dan bahwa kami akan datang dan menantangmu satu lawan satu. Sungguh lelucon. Melihat kedatangan enam orang ini, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, Saya bisa merasakan bahwa kalian sangat kuat. Saya harap kalian tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Luo Zen mencibir dan berkata, Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mengirim anda dalam perjalanan. Membunuh. Dengan sepatah kata, enam orang melancarkan serangan pada saat yang sama. Keributan itu membuat wajah semua orang yang hadir berubah. Kerja sama kenamnya sangat brilian hingga puncaknya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bergandengan tangan melawan musuh. Aturan yang enam orang ahli dalam berbeda, tetapi bekerja sama, itu seperti alam itu sendiri, seolah-olah sepenuhnya menutupi dunia ini. Dan semua yang ada di dalamnya akan hancur. Sangat kuat. Serangan gabungan dari mereka berenam seharusnya bisa dengan kuat bersaing dengan dising tempat ketiga, kan? Petik 2. Bocah itu terlalu angkuh. Dengan enam orang ini bekerja bersama, bahkan lapisan surgawi yang lebih agung juga akan pucat jika dibandingkan. Dengan hanya dia sendiri, bisakah dia menghentikan mereka? Pertempuran telah berakhir. Bakat anak ini benar-benar sia-sia. Kerja sama sempurna enam orang itu menarik serangkaian seruan. Namun, kerja sama itu sekunder. Kekuatan enam orang ini dengan sendirinya telah mencapai batas lapisan surgawi yang lebih rendah. Selama mereka mau, mereka bisa menerobos ke lapisan surgawi luhur yang lebih besar kapan saja. Selanjutnya, penerapan aturan mereka sudah mencapai tingkat naluri. Tepat di ujung jari mereka. Serangan tombak Zheng Tianyang itu pasti akan langsung hancur di bawah serangan gabungan enam orang ini. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Ye Yuan sudah mati tanpa keraguan. Menghadapi serangan yang begitu kuat, wajah Ye Yuan menunjukkan senyuman dan dia berkata, Tidak buruk. Ini membuatnya sedikit menarik. Negeri pengasingan ini memang memiliki harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi. Dia merasakan tekanan yang kuat. Dengan enam orang bergabung, itu benar-benar pukulan petir. Tapi ini juga memicu niat bertarungnya yang kuat. Bab 2600, diam-diam belajar. Semesta. Polaritas ganda. Empat simbol. Seni pedang Ye Yuan menyapu satu demi satu gerakan. Namun, menghadapi penindasan enam ahli hebat, Ye Yuan masih agak tegang. Terutama menghadapi tempat keempat Zhao Cendong, dia memberi Ye Yuan tekanan luar biasa. Para ahli tanah pengasingan, bakat mereka mungkin tidak sekuat ahli dunia luar. Tetapi pembantaian yang mereka alami mengguncang pembangkit tenaga listrik dunia luar di lebih dari 10 jalan. Pertarungan sudah menyatu dalam darah mereka. Di tempat ini, tidak berkelahi berarti mati. Zhao Cendong itu juga menggunakan pedang. Tapi jalan yang dia ambil sangat berbeda dari yang lain. Setiap kali dia melepaskan serangan pedang, itu seperti seorang wanita tua yang mengayunkan pedang. Itu luar biasa lambat. Namun, setiap tebasannya akan muncul di tempat anda yang paling tidak nyaman. Tampaknya lambat, tetapi dalam kenyataannya cepat. Sehubungan dengan Zhao Cendong, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia menyimpulkan dao seni pedang cepat dan lambat secara ekstrim. Hanya pedang cepat yang secara alami tidak dihitung sebagai apapun. Tetapi dao cepat dan lambat juga merupakan siklus yang sempurna. Dengan kata lain, teknik pedang Zhao Cendong juga merupakan pengurangan dari Grid Dao. The Grid Dao of Universe diintegrasikan ke dalam seni pedang Ye Yuan, yang mencakup segalanya. Itu secara alami lebih kuat dari Zhao Cendong. Hanya saja yang lain juga tidak mudah untuk dihadapi, dan bisa mengimbangi kekurangan Zhao Cendong dengan sangat baik. Ye Yuan jatuh ke dalam pertarungan sengit. Namun, adegan ini masih mengejutkan semua orang. Teknik pedangnya sebenarnya bahkan lebih kuat dari Zhao Cendong. Bocah ini melawan enam orang sendirian. Kekuatannya mungkin sudah bisa masuk ke tiga besar. Petik dua. Kapan Marsial Sekur Sekte Surgawi menghasilkan monster seperti itu? Pada awalnya, tindakan Ye Yuan hanya berbicara besar untuk mengesankan orang di mata semua orang. Tapi sekarang, tidak ada yang pergi untuk menertawakannya lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menyaingi enam orang, kekuatannya juga mendapatkan bukti yang cukup. Di kerumunan, dua sosok sedang mengobrol tentang sesuatu. Seorang pria berpakaian hitam berkata, Huhu, saya bertanya-tanya seberapa mampu dia. Sepertinya hanya ini dan tidak lebih. Di sampingnya, seorang pria berbaju hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, kekuatannya seharusnya tidak hanya ini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan heran, bagaimana bisa? Pria berpakaian hijau berkata, Untuk berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik di seluruh kota seperti ini, itu bodoh atau kekuatan mereka sangat hebat. Anda melihat penampilannya, apa dia terlihat seperti orang bodoh? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Kamu mengatakan bahwa dia sama dengan kita, memegang dua atau lebih kekuatan aturan. Tapi dia tidak memiliki keuntungan sekarang. Kenapa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, Dia secara alami mengubah seni pedangnya. Mengenai kekuatan enam orang Zao Cendong, mereka tidak tinggi atau rendah. Mereka hanya sepotong batu asah yang layak. Dan mungkin inilah tujuannya datang ke tanah pengasingan, kan? Pria berbaju hitam berkata dengan jijik, Hanya orang seperti murid sekte juga memiliki pemikiran dan kekuatan ini. Saya tidak percaya, tanah pengasingan ini, Berapa banyak murid sekte yang datang untuk berlatih sebelumnya? Bukankah mereka semua menjadi jiwa yang mati di bawah pedang kita? Anak laki-laki ini secara alami juga tidak terkecuali. Petik 2 Pria berbaju hijau itu tersenyum dan tidak berbicara. Di tengah pertempuran sengit, pedang Ye Yuan tampaknya semakin lambat. Tempo itu menunjukkan beberapa tanda mendekati Zao Cendong. Dan perubahan ini membuat alam semesta yang awalnya tidak dapat disangkal sebenarnya mengungkapkan cukup banyak kekurangan. Ye Yuan juga menderita beberapa luka karena ini. Bagaimana mungkin Zao Cendong tidak mengerti pikiran Ye Yuan? Dia kemudian berkata dengan jijik, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri, menimbulkan ejekan para ahli. Seni pedang ini hanya diasah melalui contoh hidup dan matiku yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana itu bisa dipelajari dalam semalam. Petik 2 Heh, ini mengasah tombak seseorang pada malam pertempuran, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Ling Bu juga berkata dengan senyum dingin. Sehubungan dengan pendekatan Ye Yuan untuk belajar diam-diam, semua orang mengangkat hidung mereka dengan jijik. Tetapi bagi enam ahli hebat, mereka secara alami senang melihat itu terjadi. Mereka hanya harus membunuh lawan. Adapun bagaimana dia meninggal, mereka tidak peduli. Hal yang paling tidak berharga di tempat ini adalah nyawa manusia. Alam semesta Ye Yuan bersifat all-intrusive. Tapi itu hanya kerangka kerja. Semakin banyak hal yang terkandung di alam semesta, semakin kompleks, dan semakin kuat. Dao of Fast and Slow Zhao Cendong tidak diragukan lagi memberi Ye Yuan pemikiran baru. Mengintegrasikan Dao pedang cepat dan lambat ke alam semesta pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tetapi mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang dikatakan Zhao Cendong, ini hanya diasah melalui kejadian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana itu bisa dipahami dengan mudah. Apalagi dia bahkan harus menggabungkannya ke dalam universe SWOT Dao. Tapi Zhao Cendong masih meremehkan Ye Yuan. Pedang semesta Daonya adalah level yang sangat tinggi untuk memulai dan pedang Dao cepat dan lambat hanyalah bagian darinya. Beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan, tidak jauh dari jangkauan Ye Yuan untuk memahaminya. Ditambah dengan pemahaman semacam ini di tengah hidup dan mati memaksa Ye Yuan untuk melakukan yang terbaik. Alam semesta Ye Yuan secara bertahap mulai mencapai penyelesaian besar lagi. Zhao Cendong telah dengan jelas mendeteksi transformasi Ye Yuan juga. Ekspresinya berubah liar saat dia berkata, tidak bagus. Pedang Dao orang ini akan semakin disempurnakan. Bocah ini akan menentang surga. Petik 2 Ye Yuan penuh dengan luka, tapi senyum tipis menggantung di wajahnya saat dia berkata, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri, kan? Huhu, melihat akun Dao pedang cepat dan lambat, aku akan mengampuni nyawamu. Dao hebat kembali ke satu. Tiba-tiba, cahaya pedang Ye Yuan terpancar dengan cemerlang. Itu masih universe itu, tapi ada perubahan tambahan tempo cepat dan lambat di dalamnya. Pedang ini benar-benar aneh hingga ekstrim. Zhao Cendong dan yang lainnya melepaskan semua kemampuan mereka dan tidak dapat memblokir ujung pedang ini juga. Chi, chi, chi. Kenam orang itu langsung terkena cahaya pedang dan terbang keluar. Satu pedang mengalahkan enam pembangkit tenaga listrik. Ketika pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, dia langsung terpana. Ini, apakah orang ini aneh? Diam-diam belajar di tengah pertempuran dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Daonya sendiri. Astaga, ini juga terlalu mengerikan. Sedikit kejutan melintas di mata pria berbaju biru itu juga dan dia berkata, kemampuan pemahaman yang menakjubkan. Meskipun pedang Dao miliknya lebih kuat dari milik Zhao Cendong, pedang Dao cepat dan lambat adalah aspek lain dari pedang Dao. Itu tidak hanya terhubung dengan pedang Daonya. Dia benar-benar dapat memahami pedang Dao dalam waktu sesingkat itu dan menggabungkannya ke dalam pedang Dao miliknya sendiri. Benar-benar mengerikan. Dalam pandangannya, Ye Yuan berencana menggunakan beberapa orang ini untuk melunakkan pedang Daonya, dan kemudian menggunakan kartu trufnya untuk mengalahkan lawan pada akhirnya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan langsung memahami pedang Dao di tengah pertarungan? Pria berbaju hitam itu berkata, He Yun Xiang, giliranmu untuk naik ke atas panggung. Jika kamu kalah darinya, aku akan langsung menyerah. Pria berbaju hitam ini tidak lain adalah peringkat tiga kota matahari yang cemerlang, di Sing. Dan pria berbaju hijau adalah tempat kedua He Yun Xiang. He Yun Xiang tidak berbicara, berjalan keluar dari kerumunan, dia berjalan lurus ke arah Ye Yuan. Di Sing tertawa kecil dan berkata, sepertinya ini adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Jika itu He Yun Xiang, dia seharusnya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, kan? He Yun Xiang datang di depan Ye Yuan segera menyebabkan keributan. Ini He Yun Xiang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. He Yun Xiang menggabungkan dua jenis kekuatan aturan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Aku penasaran, antara dia dan bocah ini, siapa yang lebih kuat? Sampah, tentu saja itu He Yun Xiang. Anda harus tahu, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah menjadi penguasa kota sebelumnya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Chang Sun Sing Yu nanti, dia akan menjadi orang nomor satu di kota matahari yang cemerlang ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.